Intro Selamat berjumpa dalam Renungan MSC Provinsi Indonesia Pada hari Minggu Biasa ke-27 ini kita diajak untuk merenungkan makna dan pentingnya pernikahan dan hidup berkeluarga Dalam dunia saat ini rasanya pernikahan dan hidup berkeluarga berada dalam suatu situasi ancaman yang serius Ada begitu banyak kaum muda yang memilih untuk hidup tidak menikah Selain itu banyak pula orang yang telah menikah namun tidak dapat mempertahankan keutuhan hidup rumah tangganya Hal ini penting untuk disadari bahwa apapun yang mengancam pernikahan dan kehidupan berkeluarga merupakan ancaman terhadap cinta, kesatuan, persatuan, dan seluruh keberadaan manusia Bacaan pertama maupun bacaan Injil pada hari ini mengingatkan kita kembali untuk menjunjung kesucian pernikahan dan kehidupan berkeluarga Keduanya mengingatkan kita bahwa pernikahan ditetapkan oleh Allah Penting pula diimani bahwa tantangan-tantangan dalam pernikahan dan hidup berkeluarga dapat diatasi melalui rahmat dan berkat Tuhan Masalah pernikahan hendaknya diselesaikan bersama-sama dan dengan niat yang tulus untuk melakukan perbaikan satu dengan yang lain Seringkali orang berpikir bahwa perceraian adalah cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan Ini mungkin nampak sebagai solusi yang tepat dan cepat Namun kenyataannya tidaklah selalu demikian Perceraian tidak menjamin orang akan memperoleh ketenangan batin dan pikiran Selain itu setelah mengalami perceraian bukanlah jaminan akan kesuksesan pernikahan selanjutnya Inilah sebabnya mengapa seseorang mungkin menikah berkali-kali dan bercerai pulang berkali-kali Hal ini semata-mata untuk membuktikan bahwa perceraian tidak selalu merupakan solusi yang terbaik Sebagai jalan keluar dari permasalahan pernikahan yang terjadi Salah satu penyebab utama perceraian adalah ketidakmampuan untuk berkompromi dan memahami Cara terbaik menjalani kehidupan pernikahan bersama Hal ini menandakan kurangnya sikap belas kasih, pengampunan, toleransi, dan saling menghormati Selain itu sifat egois dan serakah seringkali timbul untuk memutuskan ikatan pernikahan Karena kekerasan hatimu lah maka Musa menulis perintah itu untukmu Ketika fondasi pernikahan tidak dibangun berdasarkan kejujuran, komitmen saling mencintai, dan doa Besar kemungkinan pernikahan tersebut tidak akan bertahan dalam badai yang besar Ada pula dalam diri orang kurangnya kedewasaan rohani, jasmani, sosial, dan psikologis Yang diperlukan untuk memasuki kesatuan suci pernikahan ini Ketika orang memperlakukan pernikahan sebagai sebuah komoditas Bukannya sebagai sebuah sakramen dan suatu lembaga yang sakral Maka pernikahan tersebut akan berantakan Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak menghendaki perceraian Itulah sebabnya laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya Lalu bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya menjadi satu tubuh Jadi apa yang telah dipersatukan oleh Allah Tidak boleh diceraikan oleh manusia Semoga Tuhan memberikan rahmat, kekuatan, dan kebijaksanaan Bagi setiap pasangan untuk tetap setia Dan mengalami kebahagiaan, damai,an, sejahtera Dalam pernikahan dan hidup berkeluarga Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!